Ya, disini padungnya petri Peting Oke, ini kita ambil satu Ini jenis panda Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Masih jumpa lagi dengan channel saya Dodi Yilva Oke Mas Basku Setelah episode yang lalu Kita bahas tentang tenak kenari mirip Ring YND Atau Mas Yayan dan Mas Duna Sebagai kameramen tuh disitu Kali ini kita akan bahas Mengenai tenak Sapi dan tenak Kambing milik ayahnya Ayahnya mana? Ini bapak, oke Keluang diman pak, ya, terima kasih Namanya siapa pak? Pak Piatto itu saja Pak Piatto, hari-hari Sebagai apa nih pak? Ya, ini ya hari-hari itu sebagai PNS Tapi, waktu-waktu luang kita pulang dari kerja Ya, ini bikin tenak kambing beding Utamanya dan sapi Wow, keren Sapi dan kambing Jenisnya sapinya apa nih pak? Nah itu, ya Padungnya metal Sama limousine Metal? Sama limousine Tapi, kebanyakan beding Tapi, yang jantan saya dikeluarkan waktu hari Idelatex kemarin Oh gitu Oke, jadi Jadi, disini Penggemuk Khususnya penggemukan Atau tenak pak? Ya, disini padungnya peternak Peternak Beding Beding? Ya, untuk pembidikan Beding gak sekedar burung aja disini ya Kita sekali waktu Kita akan bahas juga Karena, teman-teman Kicawanya Juga ada yang punya kambing Ada yang punya sapi nih Ya, gak masalah ya Ah, oke ya Oke Oke Pak Jantan berarti nilai pak? Ini jantan Oke Harga berapa pak? Ya, ini kurang lebih Karena ini harga turun Karena ini alamnya covid Ya, oke Ini Ini Pada masa-masa lalu itu Di atas 20 Tapi sekarang di bawah 20 Itu saja Sekitar 19-18 Kalau sekarang 19-18 Iya Keren ya Ini 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 habis-habis Habis Lebaran haji Masih tersedia Berapa nih pak? Ya, 5 Itu yang Beranak 2 Berarti ini pemaceknya pak Tidak bakal keluar nih pak? Tidak bakal keluar Yang beranak Yang beda gak keluar Tapi yang jantan Tetap keluar Tapi kalau Sudah gemuk Dikeluarkan Kami suti Kami suti Kami suti Kami suti Oh, oke Yuk kita lihat ya Ini pakannya Sudah dikasih pakannya apa nih pak? Ini polar Polar nih Apa? Polar 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 sama Formula Oke Sehari berapa kali pak? Dua kali Pagi dan Sore Kalau sore Sekitar jam 3 Oke Kalau pagi Sekitar jam Setengah 6 Pagi dan sore Rutin pak ya? Iya, rutin Oke Rutin Luar biasa nih Ini kalau sudah Kayak gini pak Luar biasa Mantap sekali ya Mulai ngajar Ternak kenari Ternak kenari Sama kambingnya Dibantu oleh anak isu Duna itu Wow Keren Jika beding Kalau Kambingnya Kambing PE Nanti bisa di Service ini Oke Kayaknya kita lihat Disana ada anak Kita lihat ya Yuk Oke Oke mas bos Disini Ini Ini Induan Punya Induan berapa sih pak Total pak? Disini total Induannya 4 Tapi yang Melahirkan itu Baru 2 Ini lah sini ya Baru 3 hari Sudah 1 bulan Keluar jantan Dan betina Semua betina Ini kayaknya jantan pak? Enggak Semua betina Masa? Oh tidak apa-apa ya Berapa sih pak Kalau jantan Berapa sih pak Anaknya pak? Kalau dibandingkan Itu kalau jantan Nanti kata 3 bulan Sudah mencapai 11-12 Kalau betina Cukup 8-7 Oke Itu perbandingannya Itu kalau memang Itu ya Namanya Kalau jantan 11-12 Umur berapa bulan? 3 bulan 4 bulan 3 bulan 4 bulan Iya Kalau betina 4 bulan 3 bulan Itu cuma 7-8 Maksimal Ini galung malayang ini Pak Sebelumnya Tahu gak sih pak Prediksi mungkin Sebelum keluar ini Ini akan Jantan Untuk betina Bisa diberi disini pak Enggak Enggak bisa ya Enggak bisa Oke Kayak gini ya Jadi tenak Sapi ini Tetap Pemberian dari Allah SWT Untuk jantan 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 Bisa Kebetulan ini Bagus sekali Itu keluar metal Metal ya Kalau itu pak Itu ketular Lemosin Lemosin ya Lemosin Baru keluar 3 hari yang lalu Oke Pak Nanti umur berapa Ngeloh Ngeloh atau apa Namanya Oh iya Nanti kalau Itu gak bisa Dianu pak Kalau yang namanya Ngeloh itu Nanti tinggal Ngeloh apa Itu nyongok Ini nyongok Nyongok Cicongok Ini bisa rekomendasi Buat teman-teman Nanti ketika Mau mendekati Lebaran haji Atau itu Silahkan main Main disini Ya memang itu Setiap lebaran haji Teman-teman Banyak datang disini Utamanya Bahkan kurang-kurang juga Kadang-kadang Iya biasanya Kurang Wah ini Wah gak ada Apa Ini pak Ini namanya pak Pak Piatto Pak Piatto ini selain Tenak sapi Juga punya bisnis Tenak kambing juga Nanti kita bahas ke sana ya Kita jalan-jalan Kita lihat Kita lihat seperti apa Oke pak Ini pakannya Kalau disini apa pak Selain tadi kan Polar tadi ya Ini Ya Kalau ada Itu memang Rumput odot Sama kolonjono Kolonjono Tapi kalau musim kemarau Itu Banyakan Jerami yang saya fermentasi Oke Utamanya fermentasi itu Cukup Saya kasih Tetes tebu Sama E4 Contohnya seperti apa Ini contohnya Oh ini mas bos ya Ini mas bos ya Ini mas bos ya Ini sudah hasil fermentasi ini Ini hasil fermentasi Bisa naik pak Boleh pak ya Ya bisa Nah ini sudah hasil fermentasi mas bos ya Itu hanya Tetes tebu Sama Apa itu E4 E4 Oh berarti sudah Makan ini Nutrisinya sudah Ada sedikit Nutrisi Daripada nanti Hanya jerami Melulu Nanti sudah ada Nutrisi Ya kurang lebih 0,5 lah Nanti dibandingkan Suketnya Odot Yang paling nutrisinya Banyak itu Rumput odot Sekarang Odot itu seperti apa pak Rumput odot itu Yang seperti itu Asalnya Daerah Amerika Itu dulu online-an itu Saya beli Anak-anak yang beli Saya tanam Terlebih 3 tahun yang lalu Jadi pak Jadi luar biasa Bisa disini Tumbuh Bisa Tumbuh subur Wow Yang penting Ada hujan Ada air Kalau kayak gini susah ya Ya susah Ini kalau dalam seminggunya Kasih ini berapa kali pak Berapa persen Dari mungkin Variasi dengan kolonjono Paruan pak Kalau musim begini Ya kalau Pagi Itu jerami Sore itu Dicampir rumput hijauan Oke Kalau pagi ano Sore hari Rumput hijauan Kalau pagi hari Ditinggal pergi Untuk kerja Cukup dikasih jerami Ini Sebanyak ini Dikerjakan sendiri pak Enggak ada karyawan pak Wah Setidak Kerjakan sendiri Tapi Wow Keren ini Sudah sertifikasi Tambah lagi Sapi Dan tenak Kabelnya Dan sebagian luar biasa Oke Sekarang Waktunya Kita akan melihat Seperti apa sih Ternak Ternak Kambing PE Oke Kita lihat Langsung aja ke sana Oke Oke mas Sekarang kita lihat Kita ambil satu Ini jenis panda Ini jenis panda Keren ini Ini jenis Jenis panda Ini Ini harganya berapa nih pak Ya kurang lebih itu Kalau udah usia 3 bulan Ya Lah Satu juta lah Satu juta nih Wow Ini jenis 4 jenis Jantan 3 Berapa nih Keluar 3 Keluar 3 Jantan semua Wow itu rejeki pak Ya Rejeki itu Harga tadi berapa Satu juta ya Kalau pedin apa 500 500 500 Oke pak Ini disilangkan dengan Apa tadi pak PE PE Kauin Dikawinnya sendiri Iya Itu kejadiannya ada Kita lihat kejadiannya Apa Oke Nah ini mas bosku Ini dikawinkan dengan PE pak ya Seperti apa pak Begon Nah ini termasuk Contoh Ini contoh Yaitu Begon Oke mas bosku Ini PE Begon yang mana pak Ini Oh ini Bedanya apa pak Sini pak Sini pak Sini pak Nah biar kelihatan pak Oke Kalau begon Ini adalah Kepalanya Merah Padungnya Merah dan putih Tapi kalau PE Itu Kepalanya Dominan hitam Oh Segi bentuk Sama pak Ya segi bentuk Sama Tapi yang lebih mahal Itu adalah PE nya Karena itu Kali Keseng Ini ya Kalau yang jual Itu Orang peternak besar Oke Ini sekian Boleh 4000 Tidak boleh Oh ya ya Nah ini sudah Keluar Begon Begon semua Ini begon Ini tanah Sendirinya Anak Anak Peranak Anak Anak Berarti yang kayak gini Sudah gak dijual Loh ya Enggak dijual Kalau Sudah beranak Nanti yang dijual Anaknya Ini Ini sebagai Kalau istilahnya Pemacek Tujuh Tujuh Oke Oke Keren sekali Pak Oke Makanannya juga Sama Bersama dengan sapi Tadi Iya Sama Banyakan rumput odot Rumput odot Iya Rumput odot Oke Hari ini ada jadwal Pengawinin gak pak Enggak ada Enggak ada Oke Ini Dengan kandang yang Cukup Cukup gak perlu Tempat luas Kalau kandang yang Seperti ini Pak Kayak apa ya pak Sudah luar biasa loh ini Sudah bagus sekali Jadi Mas bosku bisa Mungkin yang Domisilinya Di daerah Peraci Dan sebagainya Silahkan mampir ke sini Silahkan pinara ke sini Di tempat pak piatau Di Dusun Nongkonggedong Yuk kita lihat yang Satu lagi di bawah ya Oke Mas bosku Kita sekarang sudah Sampai di kandai yang kedua Ini adalah kandang Dari Pembesaran Anakan Yang Apa tadi pak Belikon Belikon Kalau segini harganya Berapa Ini kan lebih Tiga bulan Ini Satu setengah Jantan Kalau yang Ini Betina Itu Ya Hanya Delapan ratusan Delapan ratusan Berarti Kalau ada teman-teman Yang cari Dengan umur sekian Sudah masuk sini Bisa apa ya Bisa Enggak Ditahan-tahan Enggak Enggak Keren Demi teman Demi teman Ada berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Lima Dan disana Ada anak-anaknya juga Dan disini Nah ini Jenis kambing apa lagi nih pak Ini Oke Pejantan ini pak Yang paling Ini Pejantannya Oke Oh ini pejantannya ini Iya Pejantannya ini Pak PE itu awalnya Silahkan dari apa sih pak Apa PE PE atau gimana pak Oh gitu Kalau PE dengan PE Keluarnya selalu seperti ini Iya Selalu itu Super Pe keluar PE super Berapa harganya pak Kalau PE disilang dan PE Waduh Ini pejantan PE Sekitar Bibitan itu ya Tidak kurang dari Dua ribu Dua juta Kalau jantan Berarti lebih dari Dua juta Umur Umur lima bulan Lima bulan Mas bosku Keren ya Itu Induan semua Itu Induan Induan PE Induan PE Yang Yang empat itu Induan PE Tapi yang paling Ujung sana itu Induan Bricon Kebetulan keluar Anaknya satu Itu jantan Berarti ini Cetak Bricon Dan cetak PE Jadi mudeng ini Silahkan Impor LQ Ini masih bersama Dengan masaya Juga ya Karena putranya Dari Pak Piaton Namanya Mas Yayan Atau tadi Sebelumnya Pada Episod Sebelumnya Kita bahas Kenari Ini kita variasi Dengan membahas Tenak kambing Dan Sapi Ya Pak Berarti Bapak Sudah berapa lama Apa Punya hobi Tenak Kambing dan Sapi Ini Pak Saya sudah Lama Tapi ya Itulah Kecil-kecilan Saja Karena sudah lama Beberapa tahun Sejak masih Anak saya ini Baru masuk SD Saya sudah Mulai Berkarya Sapi Tapi ya Cuma sedikit-sedikit Karena ya Belum modal Yang belum ada Ini Intinya Baru Satu Dua Tiga Murah-murah Murah-murah Ini Biasa Merendah Kalau oke Pak Halo Harga Harga Sudah Jadi Berapa Ini Rata-rata Tiga setengah Jantan Tiga setengah Kalau ini Empat setengah Kalau Empat setengah Juta Betinanya Itu Ya Rata-rata Tiga setengah Kayaknya Kalau Seperti ini Mas Ini Kayaknya Kalau Mau disembeli Heman Sebenarnya Kontes Ini Bener Saya belum Tahu Tapi Belum Pernah Kontes Itu Hanya Jual Di Lapangan Biar Semuanya Pada Bagian Masing-masing Yang Ternak Yang Jualan Yang Kontes Tapi Saya Kalau Idelah Dekah Itu Cuma Meluarkan Jantan Ini Kandang Saya Kosong Semua Ini Sudah 34 Kemarin Yang Saya Keluarkan Sol 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 Bungkus Langsung Cul Kemarin Sebelum Hari Penyembelian Itu Kosong-kosong Sebelumnya Ini Ada 34 Sol Oke Jadi Teman-temanku Semuanya Yang Mungkin Nanti Kedepan Silahkan Silahkan Yang Beragama Islam Ini Mumpung Apa Mumpung Momentum Kita Baru Mulai Awal Yuk Kita Barang-barang Kita Berusaha Untuk Berkorban Untuk Yang Kedepan Amin Dengan Nanti Kalau Mungkin Area Praci Dan Sekitarnya Bisa Langsung Main Kesini Nomor Apa Disini Silahkan Main Di Selah Lihat Gimana Rawatannya Oke Sementara Itu Dulu Yang Dapat Kita Kua Dapat Kita Bahas Pada Kesempatan Kali Ini Kita Ketemu Lagi Dari Kesempatan Mungkin Saya Nanti Akan Lihat Sini Lagi Kita Mampir Lagi ya mudah-mudahan Pak Piatto dan sekeluarga selalu diberikan kesehatan amin 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 ya amin oke sementara itu jangan lupa klik like share dan subscribe kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sub indo by broth3rmax